Intro Salam Sehat Sejahtera Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Mari bersama kita telusuri Misteri Alam Semesta Air adalah salah satu zat paling menakjubkan di alam semesta Hanya air yang dapat eksis dalam tiga bentuk di bumi yaitu cair padat dan kas Badan Antariksa Eropa pernah membuat film pendek fiksi ilmiah yang diperankan oleh Peter Bellis atau Little Finger di Game of Thrones Dalam sinoksis film ini diceritakan di masa depan ketika hampir semua kehidupan bumi telah musnah seorang guru setengah dewa memberitahu suatu hal penting kepada muridnya ia memberitahu sang murid bahwa air adalah kunci kehidupan saat tata surya baru terbentuk ada triliunan benda langit yang tersusun dari es dan debu di galaksi untuk mengetahui apakah air di bumi dibawa oleh benda langit tersebut manusia meluncurkan wahana ruang angkasa Rosetta untuk meneliti komet di tata surya Badan Antariksa Eropa membuat film pendek ini untuk menegaskan bahwa misi Rosetta mereka sangat penting Rosetta tidak hanya memastikan komposisi air di komet tetapi juga meluncurkan wahana robotik untuk mendarat di komet ini adalah pendaratan komet pertama dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa namun sayangnya Rosetta membuat kesalahan fatal tetapi akhir cerita berbalik secara tak terduga dan mengesankan para ilmuwan akhirnya memperoleh banyak hasil penelitian Rosetta menjalankan misi yang mulia meski gagal Terkait kisah perjalanan antar bintang yang mendebarkan sekaligus mengharukan ini kita harus mulai dari awal Memburu Komet Waktu kita tarik mundur ke 2 Maret 2004 Rosetta melesat ke angkasa dengan roket Ariane 5 dari Kourou, Guyana, Perancis Saat itu, segenap benua Eropa sangat gembira dan antusias ini tidaklah mengherankan Pasalnya sejak Uni Soviet memulai perlombaan antariksa pada tahun 1961 Penjelajahan luar angkasa yang paling menarik perhatian pada dasarnya hanya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet kala itu Bangsa Eropa juga memiliki rasa harga diri dan kehormatan yang kuat Mereka juga ingin berkontribusi dengan mengeksplorasi ruang angkasa untuk manusia bumi Namun kekuatan badan antariksa Eropa, ESA jauh lebih rendah daripada NASA Amerika Serikat Seperti yang diketahui umum Amerika telah mendarat di bulan sejak tahun 1969 Karena itulah, bangsa Eropa ingin membuka jalur lain Setelah penelitian berulang ESA akhirnya memutuskan meluncurkan proyek pendaratan komet Pendaratan komet jauh lebih mudah daripada mendaratkan manusia di bulan Poin penting lainnya adalah ini merupakan misi pertama manusia dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa Sebelumnya tidak ada bangsa lain di dunia yang pernah melakukan misi seperti ini Kebetulan pada awal tahun 2002 Mata uang Euro secara resmi diluncurkan ESA atau Badan Antariksa Eropa pun ingin segera menggarap proyek ini setelah terbentuknya zona Euro Mereka menyatukan tekat bersama negara-negara anggota UI melalui eksplorasi luar angkasa yang luar biasa Inilah latar belakang misi Rosetta Sebuah proyek penelitian ilmiah yang dibebani dengan konotasi politik seringkali agak terburu-buru Rosetta memiliki cacat bawaan sejak saat akan diluncurkan Terkait ini, nanti akan kita bicarakan di penghujung video Meski memiliki cacat bawaan, namun Rosetta tetap saja diluncurkan Ia tidak hanya dipercaya membawa kebanggaan bangsa Eropa Tetapi juga menarik perhatian penggemar astronomi di seluruh dunia Sama seperti semua misi luar angkasa Akselerasi Rosetta perlu digenjot oleh tarikan gravitasi planet yang sangat besar Pada tahun 2005, Rosetta melesat ke Mars dengan bantuan gravitasi bumi Pada tahun 2007, Rosetta kembali melesat dengan pendorong gravitasi Mars Tetapi risiko kegagalan sudah muncul pada tahap ini Agar mendapatkan akselerasi yang lebih tinggi Rosetta harus mengambil risiko besar untuk memotong orbit planet Saat itu, jarak terdekat ke Mars hanya 250 km Namun selama 15 menit penuh Wahana antariksa itu sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang Mars Suhu akan turun mendekati 0 mutlak dan tidak ada energi matahari Sehingga terpaksa menggunakan pemanas on board sebagai penghangat Di penghujung abad lalu, teknologi baterai belum begitu sempurna Jika pada saat demikian, daya baterai habis terkuras Maka semua misinya akan sia-sia Sementara itu teknisi ESA juga tidak yakin dengan misinya Mereka menyebut penjelajahan itu sebagai pertaruhan miliran euro Sebuah angka yang fantastis Menjelang 15 menit akan segera berlalu Baterai Rosetta pun hampir habis Dan semua misi semula pun menjadi sia-sia Semua staf di pusat kendali menanti dengan cemas Mereka melompat ke girangan ketika menerima sinyal Rosetta Padahal saat itu mereka juga tahu persis kondisi Rosetta Sel surya Rosetta tidak berfungsi dengan baik Dan masalah baterai selalu membayangi seluruh misi Dua tahun kemudian pada November 2007 Wahana itu kembali melesat di atas bumi Dalam jarak sekitar 5.700 km dari bumi Dua tahun kemudian lagi Atau pada November 2009 Rosetta melintasi bumi untuk ketiga kalinya Di bawah akselerasi berulang dari efek ketapel gravitasi Akhirnya mencapai laju kecepatan yang ditetapkan Rosetta mulai menuju komet 67P Rosetta akan ke orbit ketika 67P berada paling jauh dari matahari Untuk menghemat daya Dua tahun kemudian Pusat kendali mematikan daya Rosetta dalam mode tidur Membiarkannya melakukan perjalanan sendirian Di ruang angkasa yang tak berujung Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata Rosetta sudah sangat dekat dengan 67P Saat demikian Rosetta perlu dibangunkan Dan kembali akan menghadapi ujian besar kedua Pada 20 Januari 2014 pukul 4 pagi saat itu Para staff segera ke pusat kendali operasi ESA di Jerman Program diatur untuk membangunkan Rosetta pada jam 6 pagi hari itu Kemudian mengarahkan kembali antena pada wahana ke bumi Sementara itu, teleskop radio besar di California dan Australia Siap menerima sinyal Saat itu, di pusat kendali telah dipenuhi dengan wartawan dari berbagai negara Eropa Para kulit tinta ini sedang menunggu hasilnya di sana Komandan penerbangan Rosetta Ilmuwan Italia Andrea Accomazzo Berada di bawah banyak tekanan saat itu Dia adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas kontrol penerbangan Waktu untuk menerima sinyal saat itu Seharusnya sudah lama tiba Tetapi sinyal itu tidak kunjung datang Beberapa jam berlalu Namun tidak ada perubahan pada sinyal osiloskop Beberapa orang pun mulai kehilangan kesabaran Rosetta telah terbang sejauh sekitar 700 juta kilometer di ruang angkasa yang dingin Dan baterai surya tidak diaktifkan selama 3 tahun Tidak ada yang bisa menjamin Rosetta tidak akan mengalami masalah Sampai lebih dari jam 6 sore waktu setempat Waktu bangun Rosetta telah melewati 12 jam penuh Namun sinyal belum masuk juga Mantan kepala ilmuwan Rosetta Seorang Perancis bernama Jean-Pierre Bibring Mengisyaratkan dalam sebuah wawancara Bahwa misi Rosetta mungkin gagal Ilmuwan Esa Matt Taylor Berjanji dalam sebuah wawancara Bahwa selama bisa membangunkan Rosetta Dia akan menato Rosetta di tubuhnya Sampai pada pukul 19.00 Sudah 13 jam berlalu belum juga mendapatkan sinyal Detik demi detik berlalu Dan hingga pukul 7.18 Suasana di ruang komando sunyi senyap Bahkan sebatang jarum yang jatuh pun dapat terdengar saking heningnya Di tengah keheningan itu Tiba-tiba terdengar gemuruh bak lakson Itu adalah suara koneksi Rosetta Ruang komando pun seketika hiruk piku gembira Orang-orang saling berpelukan dengan penuh semangat Diiringi tepuk tangan meriah dari aula ruang komando Rosetta akhirnya bertahan Dan misinya tidak gagal Seluruh Eropa menarik napas lega Namun masalah utamanya adalah baterai Karena kondisi ruang angkasa yang ekstrim Apalagi suhu mendekati 0 mutlak Sehingga mengurangi efesiensi pengisian daya baterai Belum lagi jarak Rosetta yang jauh dari bumi Untuk sekali mengirim sinyal saja butuh waktu setengah jam Hingga akhirnya menghabiskan waktu 13 jam Untuk membangunkan sinyal Rosetta Demi memenuhi janjinya Taylor segera ke salon Tato Membuat Tato wahana antariksa Rosetta di pahak kakinya Media menganggap hal itu sangat menarik Dan menerbitkannya di surat kabar mereka Konon katanya Ribuan orang di Eropa tersedak saat sarapan Namun kejadian ini juga membuat Taylor menarik banyak penggemar Media menjulukinya sebagai ilmuwan paling keren tahun itu Kita kilas balik sejenak ke bulan Mei 2014 Melalui beberapa perubahan orbit dari sistem propulsi on board Wahana antariksa Rosetta Akhirnya memasuki orbit komet 67P yang telah ditetapkan sebelumnya Para ilmuwan akhirnya bisa melihat komet melalui kamera Sementara itu Ada kesan yang sangat menarik ketika menyemak wawancara pibrin Dia mengatakan harap-harap cemas ketika kamera tampak kosong dan tidak ada komet di sana Hanya ketika melihat komet dengan mata kepala sendiri Ia baru bisa merasa lega Ini adalah kemenangan lain dari gravitasi universal Newton Sekaligus membuktikan bahwa gravitasi adalah prinsip yang nyata di tata surya kita Lantas, mengapa para ilmuwan seakan tidak percaya diri? Alasannya karena kita tidak tahu apa itu gravitasi Gravitasi Rumus gravitasi dapat digunakan untuk menghitung tetapi sifat gravitasi masih menjadi misteri Ini adalah pertama kalinya manusia mengamati komet dari jarak yang sangat dekat Rosetta mengirimkan gambar yang menakjubkan 6-7P adalah komet berbentuk dumbbell atau halter Ilmuwan menyebut konfigurasi ini sebagai binar kontak Ukurannya setara dengan sebuah gunung Ada tebing, lembah dan retakan besar di permukaannya Bahkan di beberapa titik akan terjadi tanah longsor Untuk mempelajari komposisi komet Rosetta membawa banyak peralatan ilmiah canggih Ada akselerator partikel untuk mengumpulkan debu yang disemburkan komet Spektrometer komposisi yang dapat menganalisis komposisi air pada komet Dan kamera definisi tinggi yang dapat menangkap bentuk kompleks komet Yang paling penting adalah pendarat Pile Pile memiliki kamera panorama yang terdiri dari 7 kamera Sebuah instrumen sinar menganalisis bagian dalam komet Penebuk lubang dapat mendaur ulang batuan dari permukaan komet Dan laboratorium mini di dalamnya untuk menganalisis molekul organik Sebagai informasi, Pile adalah sebuah robot berupa pendarat Yang dibawa oleh wahana antariksa Rosetta Pertanyaan pertama yang dihadapi para ilmuwan adalah Di mana Pile sebaiknya mendarat? Rosetta mulai menggambar peta topografi komet tiga dimensi Selanjutnya kemudian, para ilmuwan memilih lima lokasi pendaratan untuk perbandingan Ini adalah langkah paling kritis Tidak boleh ada kesalahan sedikitpun Terdapat banyak retakan besar pada permukaan komet Sejumlah besar air dan gas akan disemburkan dari retakan ini Akan merepotkan jika Pile mendarat tepat di retakan Kemungkinan besar akan tertiup angin Pile perlu mengandalkan dua harpun atau sejenis tombak elastis untuk menetapkan posisinya Dan batu di titik pendaratan harus relatif kuat Jika harpun menghancurkan markah tanah Pile juga tidak akan bisa menetapkan posisinya Ini mengharuskan Pile mendobrak dengan satu pukulan Karena tidak ada kesempatan kedua Para ilmuwan berdiskusi selama dua bulan sebelum akhirnya menetapkan rencana tersebut Pada 12 November 2014 Ini adalah seluruh misi eksplorasi komet Pada hari yang paling menentukan Sejumlah besar pakar dan reporter segera ke pusat kendali Menunggu kabar pendaratan robot Pile Pada pukul 8.35 pagi waktu setempat Rosetta melepaskan robot Pile Berhasil atau tidaknya pendaratan Pile Sepenuhnya bergantung pada operasi terakhir personal di pusat kendali Ini adalah foto yang diambil wahana Rosetta Kita dapat melihat Pile sedang terbang menuju komet Setelah 6 jam perjalanan yang lambat Pile akhirnya mendarat di permukaan komet Semua mata di ruang pers tertuju pada layar lebar Menunggu sorakan kemanangan komandan Akomazo Ini merupakan momen kali pertamanya manusia mendarat di komet Sejak Rosetta diluncurkan pada tahun 2004 Hingga pendaratan Pile di komet pada tahun 2014 Bangsa Eropa telah menunggu hari ini selama satu dekade Pada pukul 17.03 waktu Eropa Sinyal penginderaan jauh menunjukkan pendaratan robot Pile Telah menyentuh permukaan komet Tak lama kemudian Tepuk tangan bergemuruh di aula Orang-orang sangat gembira Saling mengucapkan selamat Juru bicara pres juga sangat bersemangat Dan saking gembiranya Ia melepas mantelnya di depan umum Menunjukkan kepada penonton kaos berlukiskan Pile di t-shirtnya Namun waktu yang membahagiakan berlangsung singkat Hanya dalam tempo sekitar 1 menit Situasi berubah drastis Sinyal menunjukkan kondisi robot Pile tidak stabil Pile tampak berguling-guling Dan kondisinya masih belum stabil 2 jam setelah tabrakan Sampai 7 jam kemudian Para ilmuwan menyimpulkan fakta dari masalah itu Tidak ada masalah dengan pendaratan Pile Ia mendarat di titik yang tepat dalam jarak 10 meter dari target sasaran Masalahnya terletak pada harpun Robot Pile tidak melepaskan harpun sama sekali saat mendarat di komet Itu tidak berada dalam posisi tetap Karena gravitasi komet 67P sangat kecil Kecepatan lepasnya adalah 1 meter per detik Artinya seorang manusia dewasa dapat melompat keluar angkasa Dengan sekali lompat dari komet tersebut Sehingga Pile memantul hingga ketinggian 1 kilometer di permukaan komet Untungnya ia tidak lepas dari tarikan gravitasi komet Dan turun secara perlahan Hingga akhirnya jatuh berguling ke sisi lain horizon komet Misi penjelajahan luar angkasa yang dibanggakan seluruh Eropa sejauh ini Telah gagal setengahnya Namun Akomazo tidak bisa lagi mengendalikan gejolak perasaannya Air matanya berlinang tanpa bisa ditahannya lagi Sepuluh tahun kerja keras para ilmuwan Namun misi serta kehormatan orang-orang Eropa Semuanya akhirnya sia-sia Banyak orang di ruang kontrol tak tahan meneteskan air mata sedih Dan mungkin karena kesedihan mereka menyentuh yang di atas Tak disangka ceritanya terbalik secara ajaib Pada keesokan paginya Ketika Rosetta mengorbit ke ujung lain komet Tak disangka ia menerima sinyal dari robot Pilei Operator di pusat kendali segera mencari lokasi Pilei Namun tidak mereka temukan Memang ada sinyal dari Pilei Tapi hilang Sinyal menunjukkan robot Pilei akan segera kehabisan daya Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Ilmuwan memutuskan untuk menggunakan semua instrumen Pilei Ruang kendali tiba-tiba menjadi sangat tegang Misi eksplorasi lima bulan yang semula direncanakan Harus diselesaikan dalam waktu 60 jam Pada tanggal 14 November saat itu Daya Pilei akhirnya habis terkuras dan komunikasi terputus Saat demikian Hanya tersisa Rosetta di orbit untuk melanjutkan misinya Awalnya Rosetta menduga ada medan magnet di komet Dan mengubah sinyal yang terkumpul menjadi audio Audio ini kedengarannya seperti suara monster yang sedang bertelur di film Alien Namun data yang dikumpulkan Pilei Menunjukkan tidak ada medan magnet di komet Jadi itu bukan suara medan magnet Belakangan para ilmuwan memastikan Bahwa itu adalah suara angin matahari yang bertiup melintasi atmosfer komet Dan ini merupakan penemuan tak terduga Bahwa sanya ternyata komet sekecil itu juga memiliki atmosfer Dengan membandingkan foto-foto yang diambil Rosetta Para ilmuwan menemukan Batu-batu besar di komet selalu dalam keadaan bergerak Hal ini dikarenakan gravitasi komet terlalu lemah Batuan di atasnya meluncur bolak-balik Karena gaya mekanis dan gelombang permukaan komet Batu besar dengan diameter 10 meter ini Tak disangka tergelincir sejauh 100 meter Robot Pilei menemukan lebih dari 10 senyawa organik berbeda di permukaan komet Meskipun senyawa organik tidak menyeratkan adanya kehidupan Namun kehidupan memang tersusun dari senyawa organik Ini menunjukkan bahwa tabrakan komet di bumi Kemungkinan besar merupakan pola lahirnya kehidupan Awalnya komet hanya menyemburkan 500 gram air dan materi per detik Tetapi saat 67P semakin dekat dengan matahari Aktifitasnya menjadi semakin intens Pada puncaknya dapat menyemburkan 300 kilogram material per detik Para ilmuwan memperkirakan bahwa 67P akan kehilangan ketebalan sekitar 1 meter setiap kali mengelilingi matahari Artinya 67P pada akhirnya nanti akan menguap sepenuhnya Setelah sekitar 30 ribu tahun Pada malam tanggal 13 Juni 2015 Sudah setengah tahun baterai Pilei habis terkuras Saat itu Rosetta tiba-tiba menerima pesan lain dari Pilei Ini menunjukkan bahwa daya Pilei telah terisi penuh Dan tidak perlu lagi disimpan dalam mode aman Ini karena di saat demikian 67P sudah sangat dekat dengan matahari Dan intensitas sinar matahari di permukaan komet meningkat secara signifikan Tapi di mana robot Pilei saat itu? Hingga 3 bulan kemudian Rosetta akhirnya memotret lokasi Pilei dengan kamera beresolusi tinggi Pilei ternyata terjebak di dalam celah batu besar Saat fotonya diperbesar Tampak terlihat kaki Pilei yang mencuat dari celah batu Karena lokasi ini sangat tersembunyi Sehingga komunikasi antara robot Pilei dan Rosetta mengalami berbagai kesulitan Kemudian Rosetta berhasil menjalankan misi terbaiknya Menganalisis kandungan air 67P Hasil penelitian menunjukkan Bahwa air di dalam 67P memiliki komposisi yang sama sekali berbeda dengan komposisi air di bumi Bagian dalam 67P adalah air berat Bukan air ringan di bumi Yang disebut air berat adalah air H2O Yang memiliki isotop H2 Deuterium Namun terdapat neutron ekstra dalam atom hidrogen Di alam Air berat itu sangatlah jarang Proporsinya kurang dari 0,02% Penemuan air berat membuka pintu lain untuk kita telusuri lebih lanjut Jika air di bumi dibawa oleh komet Lantas apakah kehidupan itu berasal dari air berat? Lalu kemana perginya air berat itu di bumi? Pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus menyadarkan kita bahwa Fakta kehidupan itu ternyata jauh lebih rumit dari yang dibayangkan Pada 30 September 2016 Komet 67P semakin jauh dari matahari Efisiensi pengisian daya sel surya Rosetta juga semakin rendah Tidak lagi bisa dipastikan untuk melanjutkan misinya Para ilmuwan kemudian memutuskan mengakhiri misi Rosetta Pesawat antariksa tanpa awak itu Mengakhiri misinya dengan cara heroik Menabrakan diri ke permukaan S-Komet 67P Beberapa jam sebelum tabrakan itu Rosetta mengirimkan sejumlah gambar beresolusi tinggi Juga serangkaian pengukuran dari benda langit Yang mirip bongkahan raksasa salju kotor itu Selamat tinggal Rosetta Kau telah melakukan tugasmu dengan baik Sumbang sih terbaik untuk ilmu keantariksaan Kata manajer misi Badan Antariksa Eropa Patrick Martin Gambar selang waktu ini adalah gambar terakhir yang ditinggalkan Rosetta Ini adalah gambar komet yang paling jelas pada saat itu Misi Rosetta tamat dengan menabrakan diri ke permukaan Komet 67P Dan sinyalnya hilang Itu adalah perjalanan panjang selama 12 tahun 6 bulan Dari wahana antariksa Rosetta hingga akhir misinya Rosetta adalah ekspedisi yang hebat Sebuah misi yang mulia meski gagal Ia adalah deklarasi orang Eropa Mereka ingin berkontribusi dalam eksplorasi ruang angkasa Jadi memilih karir yang belum pernah dilakukan sebelumnya Meskipun teknologi ESA belum matang dan anggarannya juga sangat terbatas Namun tetap bergerak maju tanpa ragu Mereka tahu bahwa hanya melalui akumulasi pengetahuan berulang Umat manusia baru bisa mencapai bintang dan jarak alam semesta Untuk memperingati operasi tersebut Badan antariksa Eropa membuat film animasi pendek Pile yang tidak sabar selalu bertanya kepada Rosetta Apakah kita sudah sampai? Apakah kita sudah sampai? Ia, robot Pile Seperti seorang bocah yang tidak sabar Untuk segera menemukan dunia tempat tinggal kita Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih telah menonton!